Al-Fatihah 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 bapak-bapak yang punya pistol kalau kalian sakit pakai tanah yang suci cari tanah yang tak ada bau kucing-kucing bersih masukkanlah ke atas koran buka buka baru buka baru buka baru kain baru sorot baru pilih namun nah gak hanya gimana ambil tanah tadi pukul sekali puk habis itu tepukkan ke tangan bagus sapukan ke muka sekali sekali pukul habis itu tepukkan lagi sekali lagi tepuk baru pukul sepul tepuk dibagi tiga satu dua tiga yang si citoru dulu sana dua tiga warna pun mu se sung tai si bagian bawah 1, 2, 3 yang ini bagian bawah yang ini bagian dalam yang ibunya 1, 2, 3 ini juga tidak pakai umur-umur ini penting ada saudara kita yang terpaling di rumah sakit beruang ICU sudah seminggu tidak mati kok tahu bahunya masalah-masalah orang yang ingatkan dahulu maka kita tanya dia, bro ente sudah sholat aku tak bisa sholat kenapa? aku juduk dari mana kalau jangan takut caranya bagaimana? tidak dibawakan tanah makanya dengan orang sakit jangan bawa jeruk dibawalah pokar sama jeruk siapa yang makan? habis dimakan orang sehat habis itu dia mau bawa jeruk aku tak usah bawa jeruk orang kan tanah kita coba bawa tanah untuk saya mau aku masih bisa pakai air lagi untuk itu siapa lah yang tak bisa mandi wajib pakai air yang tak bisa pakai air pakai tanah bisa digantikan ini penting banyak orang sayuk-sayuk suara argan masuk ke luar kalau Allah sakit hayyan aslana isteri bertanya tampak tangis kenapa? sedih jauh jauh kaya dah sehat kemana aja Rupanya sudah sakit, baru lagi ngat, takut mati, untunglah dapat istri soleha Sabar ya pak, nanti kita adikan tanah, nampaknya kok enggak mau tanah juga Makanya kalau lagi sehat, baik-baik sama Ibu Nek, jangan kasar-kasar Nanti giliran sakit, aku datang, kawan kita, waktu kita makan, kan tidak, Ibu Nek juga udah datang Makanya kalau kita baik, nanti di swabnya, kita pelan-pelan, tapi kalau kita kasar, wah-wah-wah Baik kalau harus ada tahan anak-anak sama tamu ada, balik-balik deh, kan deh Salah untuk balik Wah, itilah pentingnya kita ajarkan mereka kayak umum, karena ini berpenaruh dalam kehidupan kita Nah, masuk masalah berikutnya Apalagi masalah berikutnya Masalah menutup Taurat Ini penting, sekarang kan lagi zaman Taur Anak-anak muda banyak yang hijrah, betul? Solat anak muda di masjid Solat di masjid, pakai baju kaos, pakai celana jeans, baju petnya, celana petnya Ketika sedang lupuk, terbuka belan L-C-M-A 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 Baju kaos naik ke atas, celana jeans turun ke bawah Aurat terbuka, solatnya batal Karena syarat sahnya solat adalah menentu Aurat Aduh, makanya kalian belilah kain sarung Beli kain sarung, saya solat di masjid Di tengah perjalanan, berhenti saya dipercayai solat Tanpa saya supir, supir kuali sel Loh, kemudian bawa kain sarung Bukanya celananya Tapi tidak saya ingin pula Bukanya pakai sarung Oh, bagus Karena air kencing boleh jadi terpocit ke celana Tetap pakai kain sarung Tetap pakai kain panjang Kenapa usah pakai? Kita punya apa-apa Nah, kalau sumpah ditarik mereka Nah, bagus pakai kain sarung Allah Berbihara, bersih Aurat tertutup Laki-laki Ketutup pusat Ketutup 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 Itu using Datanglah ke kota Biranun. Wah yang membaca. Biru, Biru, Rium, Mwe. Berlod. 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 Tidak ada lebih banyak. Kalau mau datang menengok bagaimana Jilbab Syari menurut ajaran Islam. Datanglah ke kota Biranun. Kalau mau dapat topi ini, saya ambil teman-teman. Tapi tak semua. Pak, Ustaz-Ustaz aja gak bakul. Tengoklah bagaimana Jilbab Syari. Tiap ketiga malam, Jilbab tetap panjang. Di tempat lain, mana dorang menjilbab di sini? Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Sudah sedang saya ceramak. Saya mulai setengah dua. Sekarang setengah tiga. 60 menit saya sudah ceramak. Makanya saya takbir untuk mengetes. Berarti masih bangun. Itu jadi makanya takbir. Karena Allah Akbar! Allah Akbar! Allah Akbar! Itu kalau begitu, nantinya bersalah. Allah Akbar! Rupanya memang Aceh kotak perjuangan. Memang Aceh para mujahid. Misal Allah! Mufti kerajaan Islam, mazhab syafi'i di Makkah, namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Mengeluarkan fatwa, ditanya oleh masyarakat Aceh bermasab syafi'i, datang ke Makkah, Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Ya! Apa hukumnya melawan Belanda? Kata Syekh Ahmad Zaini Dahlan, melawan Belanda, hukumnya wajib, membunuh orang Belanda, hukumnya wajib, yang mati-mati syahir. Orang Belanda pula tak bunuh. Orang Aceh pun berkata, kalau aku mati besok pagi, aku mati syahir. Kalau tak mati besok pagi, masih bisa ditumpuk. Maka, berperanglah orang melawan Belanda, datanglah Belanda yang jahat itu. Namanya Snog Borgon. Dibisikkannya ke Belanda, buatkan satu rumah sakit jiwa di Sawang, khusus untuk orang gila, yang mau mati masuk surga. Orang yang mau mati, meninggalkan anak bini, demi untuk masuk surga, hukum orang gila, menurut Snog. Maka dibuatkannya lah rumah khusus untuk orang gila, semua orang Aceh yang berang melawan Belanda, ditangkap. Karena dikatakan gila, tapi tidak satu pun berhasil, dengan semangat Aceh melawan Belanda. Allahuakbar. 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 Ayat itu tadi mengantuk, sampai kemarin, panik, 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 panik. Ini kan hari, ada tiga kotit ke atas. Alhamdulillah. 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 Allah, Allah. Kalau dia marah, bagi dia secah. Alhamdulillah. 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 Kalau membunyi, durah pun. Kalau tak membunyi, pusah pun. Tapi, berbau-tak berbau sama. ketika dikumanangkan azan larilah setan itulah mengapa kita takbir kuat la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mengusir hantu setan makanya pindah rumah baru mengusir hantu di balang tanah suster ngesot berat bulat la ilaha illallah kuat mereka tahlil diudah malamah la ilaha illallah tiba-tiba datanglah angin bencah merhembus dihembusnya lah piring penutup poran penutup piring terus diutak tengok ini la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah makanya takbir tahlilnya bukan benar Allah tapi tak tulus patut azan tak lari ini kalau ada orang penasukan azan tinggal tahlil kuat-kuat itu apa nanti kalau ada orang bertanya kenapa mesti kuat-kuat Allah kan tak juli Allah kan tak peka kenapa bangunin musik yang kuat Allah tak peka kau peka dihamdulillah QUEKAH enggak bisa mendengar tahlil kuat-kuat enggak bisa mesti enggak tidak hasil makanya cari muazzin yang suaranya mantap ini kadang kita mendengar suara azan ini dia yang azan kita kita wakil Masuklah Imam Syahid Asyid al-Fatnah Masuklah Imam Syahid 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 al-Fatnah